Oke, selamat pagi. Jadi di bagian ini akan dijelaskan ini pemprograman dan yang lain-lainnya yang berhubungan dengan prakteknya. Langsung aja share screen ya. Oke, nah disini saya sambil upload materi yang lainnya. Oke, nah itu anak saya yang nangis. Sorry. Ya, itu ya. Dengeran apa nggak? Mudah-mudahan nggak? Ya, jadi ini ya di big data. Disini ada kegel. Ya, itu sumber data yang nanti kalian bisa gunakan selama mata kuliah ini. Ya, terus Anaconda untuk ini ya. Apa namanya, Python dan sudah lengkap disini ya, Python. Dan komponen data science yang lainnya. Silahkan di download sesuai dengan ini ya. Dengan apa namanya, operating system kalian ya. Windows, Mac OS, atau Linux. Saya sebenarnya pakai yang Linux ya. Itu ya, artinya ini kegel ya. Bisa kalian login menggunakan akun Google kalian gitu ya. Akun Google kalian disini ya. Pastikan kalian punya Gmail. Itu paling cepat. Jadi kita disini menggunakan video game sale. Disini bisa kalian ketik di search-nya. Dan bisa kalian download disini. Download disini. Dan bisa kalian lihat statistiknya disini. Variasi datanya disini sebelum kalian download. Oke. Nah. Itu ya. Jadi langsung saja kita bahas di pandasnya gitu ya. Jadi sebelum kita mulai, saya anggap karena ini mata kuliah mungkin pertama, jadinya bagi kalian, ada yang baru pertama ketahuan saya, jadinya saya bahas ulang basic daripada ini ya. Daripada Python ya. Jadinya di Anaconda Navigator, maaf, di versi Linuxnya tidak ada ya. Tidak ada jadinya. Itu kalian klik jepitan notebook, terus arahkan ini ya. Ketiga webnya ini ke ini ya. Pandas tutorial big data yang kalian download dari beraja ya. Oke. Nah disini definisi variable. Kalau pada pemprograman lain, ya ini mungkin integer A sama dengan 10, integer B sama dengan 10 kayak gitu. Tapi disini di Python bebas ya. Langsung kalian dulu disini. Kalau misalnya menambah kolom, tinggal kunci tanda plus ini gitu ya. Run. Jadi disini Jupyter notebook itu kita runningnya satu-satu ya. Satu-satu. Kok malah repot ya? Kalau mau running semua boleh ya. Restart and run all. Tetap kalau misalnya kalian menggunakan ini, menggunakan pemprograman yang lain, itu apa namanya restart and run all. Terus jadinya programnya ketika kalian ngubah satu baris, jalanannya dari nol lagi gitu kan. Males ya. Jadi untuk menghindari itu kita gunakan Jupyter notebook. Ya. Sama-sama dengan tujuh. Ini misalnya ini kita ganti. Kita jalani lagi ini. Ya. Tetap dua-satu. Tapi kalau kita jalani ini lagi dan jalanin ini, ya baru dia berubah jadi dua-dua gitu ya. Oke. Nah disini. Untuk import ya bisa gunakan from math, import square root. Misalnya kalau mau nilai akar kuadrat. Atau bisa juga import math as mt gitu ya. Jadi itu otomatis kalau mau memanggil square root, mt.square root gitu. Tapi saya rekomendasikan yang ini, kalau kalian sudah punya spesifikasi, lebar apa yang mau kalian gunakan gitu kan. Ini misalnya akar kuadrat daripada a plus b gitu. Misalnya langsung bisa kalian gunakan square root. Tapi kalau misalnya gunakan cara yang di atas, kalian harus gunakan mt.ini. Square root. Tapi kelebihannya kalian bisa menggunakan semua isi dari library math itu sendiri. Itu ya. Oke. Nah itu. Ya. Ini nggak jalan karena belum di import ya. Ini import dulu jalanin. Jalanin lagi ini. Lalu dia mau jalan. Akarnya adalah sekian. Untuk list kita gunakan ini ya. Satu, dua, tiga, empat. Misalnya gitu ya. Ini bisa kita lihat print C. Ya. Itu tiga, empat. Terus misalnya disini, kalau misalnya di pemprograman lain kita gunakan kurung kurawal. Kurung kurawal seperti ini. Tapi kalau dalam Python kurung kurawal digunakan untuk diksionari untuk format ala JSON ya. Oke. Disini misalnya for x in C ya. Itu jadinya looping ya. Artinya kalau misalnya di PHP kalian benar-benar lihat kan ada perintah for each untuk menjabarkan ini ya. Apa namanya isi dari apa namanya itu array ke looping secara langsung tanpa menggunakan misalnya for E ya sama dengan nol. Misalnya E kurang dari panjang daripada array ya. Misalnya. Terus E plus plus gitu misalnya. Terus kalian cetak dengan menggunakan itu. Tanpa menggunakan ini kita bisa menggunakan in. Sehingga disini persen 2 sama-sama dengan 0 berarti hasil membagian 2-nya sama dengan 0 berarti itu adalah bilangan genap. Ini 2 dan 4 yang kecil. Ini kalau mau menambah isi kita gunakan append ya. Misalnya dari 5 sampai 100 ya. Bertambah 1 gitu. Disini 5 awalnya, 100 akhirnya dan 1. Bukan 100 tapi 99 ya. Sebelum 100 maksudnya ya. Itu. Dan kalau kita print lagi. Nah disini kita nggak usah buat print berulang-ulang. Misalnya kita langsung disini ya. Jadi disini 1 sampai 99 bersih ya. Dilanjuti 4 sampai 5 sampai 99 ya. Kayak itu. Nah kalau misalnya kita mau masukin array juga bisa. Masukin array bisa. Masukin string bisa gitu ya. YouTube yang tadi saya barusan upload. Misalnya disini ya. Kalau masukin string juga bisa ya. Ini mana dia. Test gitu ya. Jadi kalau misalnya di pemperawangan lain kan ini ya. Array itu harus sama setiap data tapi ini nggak gitu ya. Bisa masuk dia gitu ya. Jadi list bisa masuk. Test bisa masuk gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau masukin sebuah list. Atau ini menggabungkan list ya. Ke list lain secara satu-satu. Jangan gunakan appnya tapi gunakan extend ya. Gitu. Misalnya seperti itu. Extend. Bisa kita lihat hasilnya. Ya. Seperti itu ya. List lain list ada juga tuple. Kalau tuple ini ya. Bisa misalnya. Bisa misalnya. Bisa misalnya. Ini ya. Apa namanya. Tinggal bungkus ganti ini dengan kurung biasa ya. Kurung biasa selayaknya ini. Apa namanya. Function gitu ya. Kalau ini ukurannya dia lebih kecil. Dan apa namanya. Jumlah anggotanya enggak bisa diganti-ganti gitu ya. Seperti itu. Kapan kita gunakan tuple? Ketika ini ya. Apa namanya. Isinya tuh. Jumlah anggotanya udah pasti. Misalnya empat ya. Kalau sekali itu kita enggak bisa. Enggak ada perintah append atau remove di dalam ini ya. Apa namanya. Dalam listnya gitu ya. Jadi ini terakhir mungkin dasar dari Python ya. Kita bahas diksionari. Kalau istilah Python-nya. Ini format yang sama dengan JSON. Jadi sini ada dua data. Kurung krawal dipakai untuk diksionari ya. Ini jadinya nama, umur, hobi. Nama, umur, hobi gitu ya. Hobinya di sini cuma satu. Di hobinya di sini banyak gitu ya. Ya, bunyinya bernapas ya. Ini kita jalanin. Terus di sini ini ya. Apa namanya. Misalnya kalau kita mau mencetak tidur gitu. Caranya adalah nol. Ya, ke nol. Sebelum koma ini. Terus nama atributnya adalah hobi. Dan hobi kedua. Satu, dua. Ini bisa juga diksionari dalam diksionari gitu ya. Misalnya itu. Misalnya bisa. Di sini hasilnya adalah tidur ya. Kalau ini kita hapus. Dia akan mencetak semua hobinya gitu ya. Misalnya ini ya. Jadi di sini variablenya bebas ya. Misalnya pekerjaan. Misalnya menghitung mobil ewat gitu ya. Misalnya dilakukan dengan IoT sebenarnya. Tapi enggak. Itu ya. Di sini tidak akan error ya. Jadi walaupun ini tidak ada pekerjaan ya. Jadinya apa namanya konsep JSON ini kita bisa membuat data yang bebas ya. Yang setiap row-nya memiliki struktur yang berbeda itu bebas ya. Nah, itu nanti kita pelajari di bagian NoSQL ya. NoSQL bagian yang ini. Tapi tetap bisa kita query-kan gitu ya. Di bagian sini. NoSQL. Menggunakan MongoDB nanti gitu ya. Kayak itu. Sini aja bisa kita cari. Di sini. Ini ya. Pekerjaan. Kalau ini kita tulis satu. Maka hasilnya adalah error ya. Tidak memiliki atribut pekerjaan gitu ya. Nah, sepertinya caranya menggunakan try ya. Try and catch disana ya. Nanti kita bahas strukturnya tersebut ya. Kalau kalian sudah pernah mengambil pemurusan paralel mungkin saya bahas juga disana. Seperti itu mungkin ini ya. Kita jadikan dua video ya. Lanjutan tentang pandasnya kita lanjutkan di video yang berbeda ya. Nah, jangan esimerkanku. Kemudian. Terima kasih.